Indonesia kaya raya sumber daya alamnya, tapi Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Kenapa? Hutangnya yang gede. Hutangnya yang besar. Jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk 100 negara termiskin itu terus akhirnya rakyatnya tidak punya rumah. Bukan, tapi hutangnya. Sehingga sekarang ada bayi yang lahir, sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kepada negara 50 juta rupiah. Bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah. Yang hutang siapa? Yang hutang siapa? Yang bayar? Rakyat! Astagfirullah. Begitu saya dipanggil mantan Panglima TNI. Ngeri pak. Nangis. Gimana nanti anak cucu kita? Dan tidak akan saya sampaikan di publik. Saya dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Penelitian Katat Nurmantio. Ngeri pak kita. Oleh karena itu, ayo umat Islam bangkit. Bersatu. Jangan mudah diadu domba. Bangun ukuah. Insya Allah, Allah selamatkan. Kita sekarang dikuasai oleh ahli Cina. Partai Komunis Cina, Triad, dan Taipan, Hongkong. Ini adalah bagian dari Illuminity. Zionisme Yahudi Internasional. Duit maut Cina dan Yahudi. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 aja ya yang satu dihapus nah ya klik nah bukan 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 yang tadi bukan hapus ini dihapus apa tadi kesiakaan kesiakaan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah jadi sekarang Zionis Yahudi mencengkeram Indonesia implikasinya apa bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Zionis Yahudi di Indonesia ini bahkan sampai Jenderal Sumitro ini Jenderal Angkatan Darat yang paling killer Jenderal Sumitro beliau tulis buku beri judul dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkop Kamtip beliau mengungkap gerakan Zionis Yahudi di Indonesia ini itu sampai impolisa sebut hankam semua ini dimasuki oleh dia bahkan kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflasa saja itu ternyata digunakan operasi intelijen Mosad pengendalinya mana? Singapura itu pengendalinya makanya kenapa Ustadz Abdul Somad di stop tidak boleh masuk Singapura karena Singapura itu satelit Israel wilayah Asia Tenggara cukup takut terhadap seorang ulama karena dulu Singapura itu 93% Muslim Melayu nah karena umat Islam Singapura waktu itu buta politik yang dilihat cuma casingnya saja akhirnya paham Lee Kuan Yu akhirnya dia pakai casing Islam topeng Islam akhirnya Lee Kuan Yu pakai kopiah hitam pakai baju takwa terhipnotis uh ini calon pemimpin ku yang bagus sama dengan di Indonesia Ahok pakai kopiah hitam pakai baju takwa pakai sorban akhirnya umat Islam Jakarta mayoritas milih Ahok padahal 19 ayat dalam Al-Quran Allah haramkan memilih pemimpin kafir haram hukumnya Allah sendiri dan Rasulnya contoh dalam surah An-Nisa ayat 144 A'udhubillah haram hukumnya tapi ternyata di Jakarta mayoritas umat Islam pilih Ahok kenapa itu bisa terjadi karena Min Amplopi Bin Fulus ini padahal Ahok sudah disetting oleh Cina 2019 2019 Ahok harus jadi RI 2 2024 Ahok harus jadi RI 1 tapi wa makar wa makar Allah wa Allah khairul makirin mereka membuat makar tapi Allah barang semakar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar Allah pelesetkan ucapan Ahok di Kepuluhan seribu Ahok merecehkan surah Al-Ma'idah ayat 51 1 A'udhubillah Al-Saitan Ya Ayuhalladina Aman Hai orang-orang yang beriman La tattaqhidul Yahuda wa nasara awliya Janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya sebagai pemimpinmu Ba'duhum awliya'u ba'din sebagian mereka menjadi pemimpin sebagian yang lain Allah tegaskan Wa mayatawalahum minkum fainahum minhum barang siapa menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya maka dia termasuk golongan mereka kata Allah Inna Allah la yahdil qawmat dalimin dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang dalim akhirnya apa yang terjadi kementerian agama merubah terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia gara-gara diperintah oleh Cina akhirnya bapak kalau sekarang beli terjemahan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51 terjemahannya bukan pemimpin tapi teman setia coba awliya' diterjemahkan teman setia padahal kalau teman setia itu kan bitona iya kan bukan awliya gara-gara Cina terjemahan Al-Quran seluruh Indonesia dirubah termasuk di Pekanbaru atas perintah Cina zi zinping ini nah ini coba bapak beli Al-Quran terjemahan beli sudah dirubah awliya' diganti kawan setia astagfirullah astagfirullah gara-gara satu Cina ini bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah jadi ternyata implikasi jurnisme Yahudi di Indonesia itu umat Islam akan diliberalkan dengan sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448 isinya apa kementerian luar negeri Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler sehingga akhirnya Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 pidato di Auditorium Fisip Universitas Indonesia di depan akademisi mahasiswa mahasiswa syarat Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar akhirnya Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Kepala Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila selesai diangkat di istana negara beliau memberikan statement agama musuh terbesar Pancasila agama musuh negara stat 2016 kalau dulu musuh Pancasila itu PKI stat 2016 sampai sekarang musuh negara adalah agama sehingga akhirnya Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadi Makarim melancang roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama akhirnya dua ormas besar Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia Pusat tanya kepada Mendikbud apakah generasi Indonesia 15 tahun ke depan 2020 sampai 2035 dijadikan generasi ateis komunis tidak ada jawaban selama berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran Bahasa Indonesia dihapus selama berapa saat muncul lagi peraturan pemerintah apa? mahasiswa mahasiswi diperbolehkan melakukan free sex tanpa ikatan pernikahan ini resmi negara untuk melaksanakan gerakan sekuleris ini bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ujung-ujungnya ideologi Pancasila akan diganti komunis puncaknya ateis astagfirullah begitu saya dipanggil mantan Panglima TNI ngeri pak nangis saya gimana nanti anak cucu kita dan tidak akan saya sampaikan di publik saya dengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Bapak Jenderal Perniqatat Nurmantio ngeri pak kita oleh karena itu ayo umat islam bangkit bersatu jangan mudah diadu domba bangun ukuah insyaallah Allah selamatkan ini kita sekarang dikuasai oleh ahli cina partai komunis cina tria dan taipan hongkong ini adalah bagian dari zionisme yahudi internasional duet maut cina dan yahudi karena cina punya program one bad one road ini alat penjajahan baru cina hampir kepada 65 negara termasuk indonesia kawasan asian yang menolak penjajahan cina mana malaysia dokter mahatir muhammad langsung tegas bongkar jalan-jalan tol boyong kembali ke cina dan kami tidak mengakui perjanjian hutang dengan cina karena perdana menteri yang dulu tidak ada persetujuan dengan parlemen itu benar-benar ilegal berbeda dengan indonesia indonesia ahlan wa sahlan dihudurikum ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah inilah strategi cina yang sekarang melakukan yang dilakukan untuk indonesia one country and two system satu negara tapi dua sistem elaborasi ideologi sosialist komunism dan skuler kapitalism ini digunakan dengan di backup oleh militer cina yaitu tentara merah makanya mantan gubernur DKI pak sutioso jenderal sutioso yang dulu mantan kepala bin badan intelijen negara dampak indonesia dapat bantuan hutang tahap pertama 640 juta triliun wakil perdana menteri cina liu yang dong pidato di autorim visif universitas indonesia hari Rabu 27 mai 2015 10 juta rakyat cina daratan wajib masuk ke indonesia target 2020 harus genap 10 juta kemudian 2022 start bulan april tahap kedua dan presiden sudah mengumumkan sudah kan start bulan april akan berbondong-bondong lagi rakyat cina daratan masuk ke indonesia 10 juta sudah selesai hanya pemerintah menyiapkan 19 bandara udara dan laut untuk menyongsong bukan buruh pak itu tentara merah akhirnya akhirnya untusan untusan dari mabes angkatan darat datang ke pesantren-pesantren termasuk ke pesantrennya ustad Muhammad Julkifri Ali Julkifri Ali termasuk ke pesantren saya di Malang datang ustad TNI yang aktif itu 500 ribuan kurang lebih sementara tentara merah sudah 10 juta kita TNI tidak akan mampu kalau tidak ditopang oleh umat islam umat islam wajib menyelamatkan NKRI makanya kenapa Jenderal Penanggatan yang memberikan statement benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat islam itu dua pakar intelijen dunia dua pakar strategi perang dunia Peter Warren dan August Cole melakukan riset terhadap Indonesia hasil risetnya disampaikan oleh Bapak Prabowo di prediksi 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia yang adalah adalah Indo Cina oleh siapa mafia Taipan dan Komunis Cina mafia Taipan itu sembilan naga dan Komunis Cina bahkan dua mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Penawilan Joko Santoso dan Bapak Jenderal Penawilan Gato Dermantio merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini bisa lebih cepat daripada tahun 2030 ini ini jadi ternyata konspirasi mafia Taipan dan Komunis Cina ini menjebol kedaulatan Republik Indonesia ini dengan dua proyek besar yaitu proyek mikarta dan proyek reklamasi dan satu-satunya gubernur yang berani menggagalkan dua proyek besar untuk menjebol kedaulatan Indonesia siapa Pak Anies Baswedan satu-satunya gubernur yang berani menolak penjajahan Cina dengan proyek dua proyek besar mikarta dan reklamasi Pak Anies Baswedan cukup dengan tanda tangan luhut mencak-mencak marah kan luhut marah tapi Pak Anies Baswedan tenang saja elegan beliau tenang enggak enggak ada rasa gelisah tenang luhut marah sampai melotot matanya tapi beliau punya power sebagai gubernur punya power punya kekuasaan oleh karena itu kenapa Pak Anies Baswedan setelah kita berhasil melakukan perawanan terhadap kolonialisme Cina ayo umat Islam se-Indonesia kita selamatkan NKRI lewat gerakan perubahan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan ini ternyata proyek mikarta itu grand design Cina untuk mengintegrasikan Indonesia kecakupan wilayah ekonomi Cina jadi kalau kekhawatiran ini benar-benar terjadi maka Cina dalam jangka panjang sistem pengelolaan infrastruktur pelabuhan laut bandara akan dikenalikan pemerintah Cina dengan begitu berarti skema kerjasama ekonomi yang dibangun dengan pemerintah Indonesia sejatinya merupakan entry point pintu masuk bagi penguasaan Cina terhadap sektor pertahanan dan kemiliteran Indonesia yang pada perkembangan akan mengerus kedaulatan wilayah nasional Indonesia itulah yang disebut dengan bencana geopolitik jadi di prediksi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik apa Pak bencana geopolitik Indonesia tidak sudah tidak punya lagi wilayah kedaulatan karena kedaulatan sudah dikuasai Cina bahkan ini road to the president ahok sudah disiapkan oleh Cina 2005 2005 dia menjadi Bupati Beritung Timur 2009 dia jadi anggota DPR Komisi 2 2014 dia jadi gubernur DKI Jakarta 2016 sampai 2017 sampai 2019 Cina meminta agar Ahok jadi RI 2 tapi wa makar wa makar Allah wa Allah khairul makirin mereka membuat makar tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik baik membuat makar Allah munculkan seorang ulama siapa? Habib Rizik Sihak begitu Ahok diplesetkan oleh Allah ucapannya di kawasan Kepulan Seribu akhirnya Habib Rizik Sihak minta kepada umat Islam dari Sabang sampai Merauke bangkit akhirnya muncul peristiwa 4 1 1 puncaknya 2 1 2 Allahu Akbar tanpa undangan berkumpul umat Islam dari Sabang sampai Merauke di Monas 13 juta 500 ribu orang tanpa undangan Allahu Akbar benar-benar itu karunia Allah diturunkan untuk menyelamatkan Indonesia akhirnya Ahok gagal diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin ini tapi Cina ingin berusaha 2024 Ahok jadi RI 1 tapi ternyata Menkopol hukam Pak Mahfud MD sudah memberikan statement Ahok sudah tidak boleh lagi menjadi pejabat walaupun sekarang jadi komisaris Pertamina Ahok sudah tidak boleh lagi jadi menteri jadi tidak boleh tidak boleh karena itu Nabi iya kan Alhamdulillah sudah di cut lewat Menkopol hukam di cut sehingga akhirnya apa yang diinginkan oleh sembilan naga ada pertemuan di Pulau G ada tiga opsi yang diminta oleh sembilan naga yang sudah menguasai Indonesia ini yang sering kita sebut dengan oligarki jadi yang berkuasa di Indonesia itu oligarki apa oligarki itu Ma'ruf Cino itu oligarki bahasanya kan elegan tapi sebenarnya Cino itu itu yang berkuasa di Indonesia di pertemuan di Pulau G minta tiga opsi opsi yang pertama nambah kekuasaan tiga periode opsi yang kedua penundaan pemilu opsi yang ketiga presiden proksi Masya Allah benar-benar oligarki ini menguasa Indonesia akhirnya opsi yang pertama digerakkan kepala desa-kepala desa seluruh Indonesia biayanya dari mana biayanya dari mana ngadirkan kepala desa seluruh Indonesia biaya pesawatnya ongkos akomodasinya selama di Jakarta setelah kepala desa digerakkan perawat desa seluruh Indonesia digerakkan lagi tujuannya untuk nambah tiga periode wa makar wa makar Allah wa Allah khairul makirin Allah ingatkan dalam surah dalam surah al-an'am ayat 129 ma'udbillah minas syaitan rojim wa kadhalikan wani ba'da dolimina ba'da bimakanu yak sibun yang demikian ini kata Allah kami jadikan sebagian orang dolim dengan sebagian orang dolim saling ini Allah benturkan sehingga akhirnya muncul isu Trasukarno akan dihabisi sehingga geng yang dolim dengan geng yang dolim saling akhirnya gagal budi apa budi mak akhirnya langsung memberikan penegasan stop tidak boleh cukup dua periode saja nah kola mak akhirnya mahkamah konstitusi langsung melaksanakan keputusan mak kalau di Jawa di Jawa budi nah itu langsung mahkamah konstitusi tidak boleh lagi cukup dua periode saja nah ternyata ada lagi skenario di Jawa jadi RI 2 ya Allah rakus sekali rakus sekali dilarang stop berarti opsi pertama gagal opsi kedua penundaan pemilu hanya muncul wanita emas siapa isna ini ya isna ini ya wanita emas wah vulgar itu wah saya di zinai ketua KPU di sini di hotel ini di hotel ya kan vulgar vulgar itu jadi nampak sandiwaranya itu kok nampak gitu ya kan nah itu Alhamdulillah pimpinan Muhammadiyah pimpinan Nahdlatul Ulama langsung datang ke KPU jalankan sesuai dengan ketetapan Alhamdulillah gagal sudah penundaan pemilu tapi ternyata mereka berusaha Pak untuk menunda pemilu ini yaitu dengan Neocortex War perang narasi yang tadi saya sampaikan di Moki Dimas tadi supaya terjadi chaos makanya umat Islam jangan sampai ter terpancing kalau umat Islam terpancing akhirnya chaos presiden akan keluarkan dekret kalau sudah keluar dekret pemilu di tunda jangan terjebak kuatkan kesabaran umat Islam jangan mudah diadu domba ayo bersatu alhamdulillah Alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sidal silaturahmi ke kantor PBNO menemui Gaya Yastakuf dan akhirnya Muhammadiyah dan NO bersatu mengeluarkan statement kami berusaha berusaha untuk memunculkan pemimpin yang bermoral pemimpin yang berahlak pemimpin yang beradab saya kira itu sinyal kan Pak sinyal kan Insya Allah kalau NO Muhammadiyah bersatu banyak problem kebangsaan ini terselesaikan Insya Allah nah tinggal opsi kah tiga Presiden Proxy nah ini Pak Presiden Proxy ini Pak ini yang Bapak Ibu harus hati-hati karena apa kalau dulu mungkin zaman Pilpres 2019 mungkin banyak bertebaran uang 100 ribu warna merah jadi tidak menutup kemungkinan 2024 ini tidak 100 ribu tapi mungkin per orang juta karena Pak Cina menyiapkan anggaran unlimited tidak terbatas hati-hati Pak di Pekanbaru dan seluruh Indonesia hati-hati umat Islam karena Pak yang datang itu bukan uang merah satu itu bukan tidak menutup kemungkinan per orang itu jutaan untuk beli suara oleh karena itu jangan kaget proyek pemiskinan sudah digerakkan sudah cukup lama sekali dan berhasil sekarang bahkan pakar ekonom Pak Faisal Basri melakukan riset dari Universitas Indonesia angka kemiskinan di Indonesia itu sudah 52% ini sangat rentan sekali jadi proyek pemiskinan di Indonesia berhasil kalau sudah rakyat ini miskin mudah dibeli suaranya ini hati-hati bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah tak yudullah ya kan tadi kan bapak ibu ternyata ketika Indonesia ingkar akan nikmat-nikmat Allah ya Allah implikasinya ini besar kan ya kan dampaknya kan besar sekali tadi membuat kita itu apa pesimis akhirnya ya kan dampaknya besar sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nahl ayat 112 A'udzubillahimna saytaan rajim wadaraballah matalan koryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizkuha rogoda minkulimakan faqafarat bihan ummillah fadakullah libasal ju'wal khawf bimakanu yasna'ud wadaraballah matalan koryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizkuha rogoda minkulimakan Allah memberikan perubamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman tenang tenang rezekinya melimpah ruah dari sekena penjuru dari sekena tempat ini kalau Indonesia kalau di Jawa itu namanya gemah ripah loh jinawi Indonesia itu tapi sayang kata Allah faqafarat bihan ummillah tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah salah satu diantaranya agama dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akhirnya apa yang terjadi Allah jadikan negeri ini miskin sudah terjadi sudah Indonesia kaya raya sumber daya alamnya tapi Indonesia masuk seratus negara termiskin tingkat dunia kenapa hutangnya yang gede hutangnya yang besar jadi bukan terus akhirnya Indonesia masuk seratus negara termiskin itu terus akhirnya rakyat rakyatnya tidak punya rumah bukan tapi hutangnya sehingga sekarang ada bayi yang lahir sekarang bayi lahir hari ini sudah dikenai harus bayar hutang kebenaran negara 50 juta rupiah 50 juta rupiah bayi lahir sekarang itu sudah nanggung hutang kepada negara 50 juta rupiah yang hutang siapa yang hutang siapa yang bayar rakyat ini lho pak bapak ibu-bapak yang dimoyahkan Allah jadi jadi benar-benar Allah jadikan kemiskinan dan ketakutan rakyatnya was-was gelisah ini sudah akibat dari apa yang mereka perbuat oleh karena itu bapak-bapak ibu-bapak yang dimuliakan Allah akhirnya supaya ta'yudullah pertolongan Allah turun di Indonesia ini akhirnya ulama menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang dipimpin oleh Habib Rezik Sihab kenapa Habib Rezik Sihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merauke tujuan beliau adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang beliau takutkan apa yang diingatkan oleh Rasulullah kata Rasulullah S.A.W Inna Allah yaqullakum urubil ma'ruf menahau na'ani mungkar qoblaan falaujibulakum watas'aluni falauktikum fifalansurukum hai manusia sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu ajak manusia untuk berbuat yang ma'ruf cegah dari yang mungkar supaya jangan sampai terjadi satu masa dimana kalian berdoa Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa kalian dimana kalian mohon pertolongan kepada Allah Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian masa itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat bukan lantaran kita meninggalkan puasa tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita yaitu sebagai pengemban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar akhirnya Habib Rezek Syihab membangkitkan umat Islam dari Sabang sampai Merukir inilah keberkahan ilahi seluruh dunia ini seluruh dunia ini hanya ada di Indonesia tanpa undangan Allahu Akbar nah Bapak-Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah tadi sudah saya sampaikan ini nah Bapak-Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah ternyata salah satu poin hasil Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan ada tiga hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia yang pertama regulasi dan doktrin anti-komunis yaitu TAP MPRS nomor 2 25 tahun 66 undang-undang nomor 27 tahun 1999 yang kedua posisional Pancasila sebagai musuh komunis masih eksis yang ketiga sikap anti-komunis umat Islam di Indonesia masih solid tapi ternyata tiga hambatan ini sudah jebol semuanya sampai hari ini yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP akhirnya kalangan DPR menyerahkan pada pemerintah pemerintah cuma ganti casingnya saja dari HIP jadi dirubah jadi BP IP tapi subtansinya sama ideologi Indonesia akan dirubah dari ideologi Pancasila jadi ideologi komunis HIP hambatan yang kedua di jebol dengan undang-undang Omnibus Law sudah sudah jebol sudah hambatan yang ketiga Cina menyiapkan 20 triliun untuk mengadu domba sesama umat Islam yang sekarang sedang bergerak bahkan saya di telepon oleh ajudannya K.H.C. Tijani Pondok pesantren perlindungan Madura tanya ke saya bagaimana dari pusat sudah digerakkan satu mobil box isinya pulis ada satu mobil box warna merah triliun itu untuk melemahkan kekuatan umat Islam di Madura akhirnya saya diundang oleh beberapa tokoh-tokoh ulama mulai dari bangkalan lewat cucunya dari bangkalan Pamekasan Sampang sampai Pusat ternyata sudah masuk itu satu mobil box ya Allah lewat pulis untuk melemahkan umat Islam ya Allah tapi gak usah saya terangkan tambah sumpah nanti tambah pesimis nanti gak usah saya terangkan nah ini jejak-jejaknya sudah sudah jelas semuanya ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme ayo ayo kita selamatkan tadi kan sudah saya sampaikan benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia adalah umat Islam ayo selamatkan agama dan negara ini dari paham komunisme saya kira teknisnya kan sudah paham mbak ya gak usah saya terangkan itu benar-benar saya kira sinyalnya sudah jelas ya kan ayo jangan sampai umat Islam buta politik ayo melek politik kalau umat Islam di Indonesia termasuk di pekan baru buta politik apa yang terjadi di Andalusia bisa terjadi di Indonesia ayo selamatkan agama dan negara dari paham komunisme Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu supaya tidak sumpah supaya tidak pesimis Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139 A'udzubillah saytaan rojim walatahin walatahzan wa'antumul a'launa ingkuntum mu'minin jangan kamu pesimis jangan kamu merasa rendah merasa inferior tidak boleh jangan kamu merasa marjinal merasa terpinggir tidak boleh walatahzan jangan kamu sedih tidak boleh sama Allah wa'antumul a'launa sesungguhnya kamu itu tinggi kata Allah coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la a'la itu kan esim tafzil artinya yang disifati oleh ayat itu bisa unggul bisa tinggi nah kalau kita korelasikan di Indonesia kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-idzah kewibawaan Allah berikan kuncinya ingkuntum mu'minin jika kalian beriman kepada Allah jadi kunci semuanya ini ayo murnikan tauhid kita pasti tak yidullah pertolongan Allah akan diturunkan sehingga bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah pertanyaan kita kenapa sekarang bendera merah putih di palestin berada di atas bendera palestin ada di bawah rasulullah mengingatkan kalau rasulullah s.a.w.w. wa innal iman ida wa qatil fitan bisyam ini hadis sahih kalau sudah fitnah akhir fitnah fitnah akhir zaman sudah meluas seluruh dunia parameter iman kita bukan Saudi bukan Kuwait bukan Dubai bukan Uni Emirat Arab bukan Mesir tapi rasulullah mengatakan Bidadis Syam bumi itu parameter iman ini rasulullah sendiri menegaskan dalam hadis diwait imam muslim bisa kita lihat dalam kitab suai muslim bab al-fitan wa asaratu sa'ah nesam yang mana rasulullah tegaskan dalam hadis diwait imam ahmad kalau rasulullah s.a.w. bi-baytul maqdis wa akna bi-baytul maqdis wa akna bi-baytul maqdis meyakini dalam satu hadis riwayat imam abu dawud kalau rasulullah s.a.w. s.a.w. itu dengan matan hadis yang sama al-mujaddid alhamdulillah beliau temukan dalam kutubu siddah akhirnya imam ahmad mengambil khulasah kesimpulan mujadid yang pertama halifah umar bin abdul ajis cucunya halifah umar bin khattab r.a.w. seratus tahun lagi mujadid yang kedua gurunya imam ahmad siapa imam? shafi'i rahimahullah seratus tahun lagi ini diungkap oleh ulama bi-radisam ulama palestin insyaallah Allah akan bangkitkan dari arah timur mana arah timur? Indonesia insyaallah 2024 Allah akan bangkitkan umat islam dari Indonesia makanya KPU bingung kalau bisa ditunda ya kan? kalau bisa ditunda jangan 2000 mau ditundur sampai 2026 ya kan? ketakutan dengan isu ini ketakutan ulama-ulama Malaysia ulama-ulama Brunei Darussalam bapak ibu lihat youtube itu insyaallah 2024 Allah akan bangkitkan dari Indonesia bahkan sampai ulama-ulama di Turki itu saya sebelum pulang ke Indonesia saya transit di Turki semua lembaga pendidikan islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia kenapa? karena ternyata ulama-ulama Turki meyakini insyaallah pemanti awalnya dari Indo Indonesia puncaknya palest dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 7 Al-Isra ayat 7 coba dibuka lagi nanti di rumah dibuka surah Al-Isra ayat 7 Allah menegaskan faidah jawadul akhirah apabila Allah turunkan hukuman yang terakhir bagi bangsa Yahudi kalangan mufasir ahli ayat menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan Atta Ifa Al-Mansura kelompok yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mana Rasulullah mengabarkan di Baitul Maqdis kata Allah sehingga membuat muram wajah-wajah Yahudi artinya ketakutan jadi Atta Ifa Al-Mansura ini kata Allah akan kembali menguasai Masjidil mereka memasukinya seperti pertama dia memasukinya kata Allah Atta Ifa Al-Mansura ini akan menghancurkan semua yang dikuasainya dengan keras itulah kalangan mufasir menembut Yomil Ghadab hari kemurkan Allah pada bangsa Yahudi jadi ada masanya the end of Zionism Empire ada masanya tamatnya imperium Zionis Yahudi akan ada masanya tamat sebagaimana Rasulullah menegaskan tidak akan terjadi tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi Yahudi sekarang Yahudi memerangi umat Islam tapi nanti ada masanya umat Islam memerangi Yahudi dan tanda-tanda itu sekarang sudah mulai nampak sampai Rasulullah mengabarkan di mana batu di belakangnya ada orang Yahudi bi'idnillah atas izin Allah batu itu bisa berbicara dan memanggil ya muslim ya abdullah wahai ka muslim wahai hampa Allah di belakangku ada orang Yahudi faktul hu bunuhlah ini hadis sahih ruwabukhari wa muslim jadi tinggal tunggu tanggal mainnya insyaallah ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini karena Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4 A'udhubillahi minas-saitan wa mayanti ku'anil hawa ila wa mayanti ku'anil hawa ila wahyun yuha apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan ahwa bukan hawa nafsu apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah pasti terjadi sekian lebih kurangnya saya mohon maaf kita akhiri dengan doa kawarat majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfir kawadu wilay wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh